Intro Saat PSBB pengetatan resmi bergulir selama 2 pekan mendatang terhitung dari 14 September hingga 26 September 2020 Di saat yang sama, operasi USTP gencar digelar petugas di titik-titik yang disinyalir kerap terjadi pelanggaran protokol kesehatan KB Tumas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Yusri Yunus berharap masyarakat dapat patuh dan mendisiplinkan diri terutama yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan salah satunya pemakaian masker di ruang publik Kompos Pol Yusri Yunus juga menegaskan tidak segan-segan menjerat pelanggar PSBB dengan ancaman hukuman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait jika pelanggaran terus dilakukan 8 checkpoint yang sementara sudah berjalan ini di wilayah hukum Pol Damiro Jaya di sini dari Satpol PP maupun di Sub yang kita kedepankan dari teman-teman TNI dan juga Polri yang mendampingi menemukan pelanggaran-pelanggaran yang di jalan yang tidak menggunakan masker saja misalnya itu sudah kita lakukan dengan penindakan oleh teman-teman Satpol PP sudah dilakukan penindakan dengan sistem teguran baik itu pekerja sosial maupun juga dengan denda yang ada ya karena kan di dalam aturan di Pergobat sudah dijelaskan di situ ya bahkan ada satu kali dua kali tiga kali akan ada denda yang memang dijadikan apa apa penindakan progresif buat mereka termasuk perusahaan-perusahaan nantinya tempat-tempat usaha yang memang tidak diperbolehkan ada juga ada juga aturannya sekali dua kali tiga kali empat kali sampai dengan denda yang progresif buat mereka semuanya tapi yang dikedepankan oleh teman-teman dari Satpol PP ya atau pemberitaan daerah dalam hal ini polisi dan TNI mendampingi Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat אבל mendukung selamat juga selamat menikmati ol本 mo procent selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.